menjaga namun masih ada Ahmad Jufrianto yang menjaga alur bola ya saya pikir tadi ketika ribuan mendapatkan bola dan kemudian melepaskan syuting sudah dalam busi offside berhubung serangan balik dari dunia United sebuah usaha tempatan ibadah pemain lawan ya tertinggal 0-1 versi Bandung saat ini gagal lagi serangan versi Bandung usaha dari Ferdinand Sinaga tadi musim lalu dia 12 gol untuk Barito dari tendangan-tendangan keras seperti ini di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung menyertai gol balasan diciptakan oleh Konate menyamakan terhubungan satu versi satu DC United ya saya pikir inilah yang memang harus dilakukan oleh Konate harus berani melakukan tendangan-tendangan kali bisa kita lihat Supardi maupun Tuan Isu Cipto atau mungkin Tantan yang melakukan tendangan-tendangan dari jarak jauh ya sudah cukup kurang tenang memanfaatkan peluang luput lagi peluang versi Bandung untuk penambah skor keunggulan belum merubah kerunjukan pemirsa yang dilakukan oleh Ridwan sepertinya Ridwan sepertinya saya beker Ridwan seli tadi melihat bagaimana penjaga gawang DC United bergerak terlalu jauh ke depan Firman Utina berhasil menambah keunggulan Persib Bandung atas tamunya DC United merubah skor menjadi 2-1 tendangan lobi yang sangat cantik dari Firman Utina tertinggal 2-1 menambah waktu 3 menit oleh ofisial pertandingan babak kedua ini kita lihat memang skema penyerangan dari DC kembali kepada posisi yang ditempati oleh Supardi iya skemanya tidak banyak berubah sebetulnya dibanding babak pertama Bambang Supart serangan dan kita tahu bahwa dia punya tendangan yang cukup keras dia berhasil melakukan itu hanya saja arahnya masih kurang akurat Andrew Andrew selamat menala luar yang Terima kasih.